Selamat datang kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta kajian Ba'dah Subuh pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua yang mana kita bisa dikumpulkan bersama-sama Ibu-Ibu, Bapak-Bapak pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berkumpul dari berbagai daerah. Semoga kita bisa semuanya menjalin ukhurah yang erat, yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dihormati, mari kita dengarkan dan kita simak urayan dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'dah Subuh kita pada pagi hari ini. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas surat Anissa ayat 24. Ini akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani yang mana pada pagi hari ini akan didampingi oleh Ibu Fautiah Oti. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Ganimar. Amin. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin. Kita semua, keluarga Bisa. Amin. Ibu Fauti, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bu Ganimar. Cerah dan ceria ya Ibu. Amin. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar pada pagi hari ini. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini dipersilakan kepada Ustadz dan Ibu Fauti untuk menguraikan ayat surat Alisa ayat 28. Dipersilakan. Cukuran Bu Ganimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayi wa mursalin. Wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amadadu. Qalallahu ta'ala fi'l-Qur'anil-Karim. A'udzubillahiminasyaitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaqad yasanna al-Qur'an al-Zikri wa'al-min. Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam khairukum man ta'ala ma'al-Qur'an wa'andamu. Salakallahul azim. Wa salakallahul nabiul karim. Wa nahnu ala zilika minasyaidina syakirin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT. Yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang sejuk ini dan damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Allah tetap memberikan kepada kita rahmat Islam, agama yang Allah ridai. bahwa sesungguhnya agama yang Allah ridai adalah Islam. Dan kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk merasakan perintah-perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan lalang-lalang. Kemudian Allah berikan kita pagi ini nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, aktivitas kita bisa sempurna. Kemudian Allah berikan lagi kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita berbanyak ibadah-ibadah kita. Perjadikan hari-hari kita, semua kegitan kita berlilai ibadah. Tidak ada satu perbuatan kita yang cuma sia-sia. Tidak ada. Semuanya berlilai ibadah. Walaupun sepertinya kegitan dunia, kita sudah makan, kita bertenaga, kita ibadah lagi, baca Quran lagi. Berasa kita tidur, bangun tidur segar, maka kita beribadah lagi. Jadi semua kegitan kita, tembusan nafas kita pun beribadah, karena sambil zikir. Dan jantung kita juga ibadah, karena kita sambil zikir. Dan setiap kehidupan mata kita dan aktivitas apapun, kita berlilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, kita juga bersyukur, Allah berikan kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat mencinta Al-Quran. Tidak semua orang yang berikan nikmat ini, hanya pada orang-orang pilihan saja. Hanya orang-orang tertentu, orang yang akan berlaki. Alhamdulillah, kita bersyukur, Allah masih mengendaki kita untuk tetap bersama Al-Quran. Kita syukurin itu. Ini adalah nikmat terbesar bagi kita pagi ini, nikmat bersama Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdansyakul. Selamat beri salam, tidak lupa disampaikan pada dunia kita, nombor besar Muhammad SAW. Seorang manusia agung yang omak putus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang telah pemerintah dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan manusia batir, nah sekarang kita bisa membedakan mana yang benar dan salah. dan kita tahu sang pencipta kita. Kita tahu apa tugas kita dan apa tujuan kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Memakaraku jenna wal insan illa dia'udun. Tidak aku ciptakan jenna manusia berkali mengarti kepada aku. Alhamdulillah. Baik Bapak-Ibu, selamat dan salam yang dapat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang manusia agung dan beliau adalah laksana utama Al-Quran. Beliau sudah melaksanakan dan mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan semoga kita berjumpa dengan beliau nanti dan beliau pun menghampiri kita sebagai umatnya. Dan bersama-sama ke surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa sama Allah. Kita bertetanda dengan beliau. Modal kita lagi-lagi mencintai Al-Quran. Modal kita cuma satu mencintai Al-Quran. Paham mungkin belum Pak. Kita mungkin belum bisa mencintai makanan secara seluruh. Tetapi kita punya modal yaitu mencintai Al-Quran. Allah akan mengumpulkan mengumpulkan orang-orang bersama yang disintai. InsyaAllah kita cinta Allah, kita rasul, dan buktikan dengan kita tetap bersama Al-Quran. Baik pagi ini, kita akan membahas surat An-Nisa ayat 28. Saya bersama Bu Fathiawati. Assalamualaikum Bu Fathiawati. Waalaikumsalam. 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 Ibu usianya berapa sekarang, Bu? 63, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dulu aktif sebagai pegawai, pemudahannya. Ya, pegawai? Ya, pegawai negeri sipil. Di mana tugasnya, Bu? Di TNI AL. Alhamdulillah. Sipilnya, Bu, ya. TNI AL-nya, Bu. Di mana kantornya, Bu? Saya selama kerja, pertama penempatan di Cilacap, penempatan kedua di Surabaya, dan terakhir sampai pensiun di Jakarta. Oh, pindah-pindah juga, Bu, ya? Ya. Pindah. Alhamdulillah. Sejak kapan, Ibu, belajar gramatikal Quran? Sebenarnya, saya udah agak lama ikut di sini, tapi saya sempat beberapa, sering izin, jadi saya merasa kurang. Kemudian, saya masuk kelas lagi, tambahan, ya, tambahan, ya, mulai rutin banget, itu, di bulan November 2022. Sebelum di Al-Hasani, Ibu, pernah belajar dulu? Aktif atau waktu sebelumnya? Ya, sebenarnya sekali, belum pernah. Berarti di Al-Hasani aja belajar? Ya, hanya di Al-Hasani. Dulu, kalau belajar baca Quran, ya, di SD, jaman sekolah, itu aja dulu. Bacanya, programatikanya, baru di Al-Hasani. Nah, gimana Ibu, serasa sekarang baca Quran, sudah mulai nampak, bisa menerjemahkan, atau gimana? Alhamdulillah, makin ke sini, saya makin merasakan, nyaman gitu, nyaman, walaupun saya tidak sepinter yang lain, mohon maaf, tapi saya ingat benar, saya pernah dihubungi sama Ustadz, waktu itu, setelah saya beli kamus yang munawir, Ustadz berkesan, benar-benar, pokoknya jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti, sampai, saya ingat banget, kayaknya Ustadz tuh sampai ngomong lima kali gitu, ke saya, saya waktu itu, yang udah mau, saya nggak bisa-bisa gitu, tapi begitu saya ingat itu, selalu saya ingat di kepala saya itu, jadi ya udah nggak apa-apa, pokoknya biar pelan, saya harus bisa, sekarang Alhamdulillah, saya sudah makin, makin paham. Ya Allah, mengatakan berkaitan Al-Quran itu mudah, jadi tinggal tunggu kemudahannya, kalau bisa-bisa sekarang, besok, jadi Bapak-Ibu, jangan pernah putus asa, karena bedanya kita paham, tidak paham tuh, bahasa saya cuma selaput, detik ini kita nggak paham, detik berikutnya paham, bisa, ya Allah yang tahu, karena Allah, jadi tetap istiqamah bersama Quran, semoga kita tetap bersama Quran, sampai akhir ayat kita, kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan, baik Bapak Tiawati, waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bapak Tiawati, terima kasih Bu ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat, Bapak Ustadz, Asrizal Al-Hasani, Bapak dan Ibu semua, Salawat dan Salam selalu tercerah, bagi junjungan kita, baginda Rasulullah, salallahu alaihi wasalam, dan segala puji dan syukur, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala rahmat, nikmat panjang umur, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, dalam kegiatan Al-Hasani pagi ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, baiklah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya ingin menyampaikan, ucapan terima kasih, kepada yang terhormat, Ustadz Rizal Al-Hasani, penemu dan pengajar, gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, kemudian kepada, para guru pembimbing, Bapak Joko Suramto, Ibu Nuraini, Ibu Pepe, serta semua pembimbing, yang tidak dapat saya sebutkan, satu persatu, serta juga, beliau-beliau yang telah, membimbing saya, dengan sangat sabar, sehingga saya mulai bisa memahami, gramatikal Al-Quran, dan kalau baca Al-Quran, jadi lebih paham, kemudian, juga kepada, teman-teman, di kelas November malam, dan kelas senior pagi, terima kasih, terima kasih untuk dukungan, dan, bantuannya kepada saya, serta tak lupa juga, terima kasih kepada, Bapak Haji, saat mundi, yang telah, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, yang kami uraikan, baiklah, sekarang, saya akan, menguraikan, surat Anissa, ayat 28, sebelumnya, saya akan membacakan, ayat 28, Al-Quran 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 Al-Quran, ini, saya penggal, menjadi 10 penggalan, maaf, mohon, selain, Bu Elmi Yati, nggak bisa, Bu Elmi, yang, yang apa, yang menayangkan, Bu Elmi, Bu Elmi Yati, ya, ya, insya Allah, lagi, ini, ya, udah, ya, bentar, bentar, ada, ada masalah, Bunda Elmi, ya, keluar nggak, nggak, belum, belum, maaf, maaf, kita coba lagi, itu, sudah, ya, sebentar, saya, disuruh, Pak Nahim, ah, silahkan, sudah, ya, baik, baiklah, surat 4, ayat 28 ini, saya penggal, menjadi 10 penggalan, penggalan 1, Yuridu, penggalan 2, Allahu, penggalan ketiga, an, penggalan keempat, Yuhuf, Pifa, penggalan kelimaan, penggalan keenam, kum, penggalan ketujuh, wa, penggalan kedelapan, huliqo, penggalan kesembilan, al-insanu, penggalan kesepuluh, do'ifan, baiklah, saya ugraikan, masing-masing perkata, penggalan 1, Yuridu, bentuk KKSAD, yang dicirikan, diawali yu, dan, akhir dengan harokat doma, Yuridu ini, pelakunya huwa, karena bentuknya KKSAD, di sini berlaku, kaedah 1 huruf sia, poin 2, akar katanya, ro-wada, kemudian menjadi ro-da, berlaku, kaedah 1 huruf sia, poin 2, kemudian polanya, af-alah, kata yang dicari, a-ro-da, arti, dia sedang menghendaki, ada di Mahmud Yunus, halaman 149, kemudian, penggalan kedua, Allahu, di sini hu, sebagai subjek, dari kata kerja Yuridu, artinya Allah, Allah, penggalan ketiga, an, an merupakan huruf bermakna, yang artinya bahwa, ada di Mahmud Yunus, halaman 50, penggalan keempat, Yuhob Viva, bentuknya KKSAD, dia harus, KKSAD seharusnya, Yuhob Viva, cirinya, diawali Yuh, dan akhiran dengan, harokat doma, di sini, karena ada, an, yang memfatahkan, doma, menjadi fatah, jadi, KKSAD-nya, Yuhob Viva, di sini, pelakunya, huwa, akar katanya, hoppa, polanya, fa'ala, artinya, dia akan, meringankan, di Mahmud Yunus, halaman 119, penggalan kelima, an, merupakan huruf bermakna, artinya, kepada, ada di Mahmud Yunus, halaman 281, kemudian, penggalan keenam, hum, hum merupakan, kata ganti, yang artinya, kalian, penggalan ketujuh, wa, merupakan huruf bermakna, yang artinya, dan, penggalan kedelapan, hu li e ko, bentisnya, kaka el pasif, yang cirinya, huruf pertama, berharokat doma, huruf kedua, akar kata, berharokat asroh, pelakunya, huwa, akar katanya, kholako, polanya, fa'alah, artinya, dia telah, diciptakan, ada di, kamus munawir, halaman, 363, kemudian, penggalan, kesembilan, al insanu, al insanu, bentuknya, kata benda, kata kerja, tunggal, cirinya, diawali, alif lam, dia, harusnya, insanun, karena, diawali, dengan alif lam, jadi, insanun, akar katanya, anisa, pola kata kerjanya, fa'alah, pola kata bendanya, fi'lanun, ada di materi, halaman, 21, artinya, manusia, di mahmud yunus, haraman, 51, penggalan, ke-10, do'ifan, do'ifan, merupakan, kata benda superlatif, cirinya, di akhiri, ada, fatah tain, dan, ada, yak sukun, di antara, huruf kedua, akar kata, dengan huruf ketiga, akar kata, akar katanya, do'afa, pola kata kerjanya, fa'alah, pola kata benda, fa'ilun, ada di materi, halaman, 39, artinya, sangat lemah, di mahmud yunus, halaman, 229, kemudian, arti, dari surat anisa, ayat 28 ini, adalah, Allah menghendaki, bahwa, dia akan, meringankan, kepada kalian, dan manusia, diciptakan, sangat lemah, alhamdulillah, alhamdulillah, bagaimana, Bapak Tiauti rasanya, lega, alhamdulillah, ini boleh, Bapak Tiauti, berapa lama, ini, ini, saya dapat, ini, dapat di, apa namanya, maksudnya, dapat ditunjuk, ayat ini, kira-kira, tiga minggu yang lalu, kalau nggak salah, lancar ya, insya Allah, kalau bisa istiqamah, Bapak Tiauti, sebagaimana, tadi, apa, setan pertama itu, kita tetap sama Quran, jangan pernah tinggalkan Quran lagi, sampai kapan, sampai kita dipanggil, roda Allah, subhanahu wa ta'ala, nggak kita punya jargon, ada pertemuan, nggak ada perusahaan lagi, sekarang, Bapak Tiauti, baca Quran, setiap hari, kira-kira, apa yang terasa, Bapak Tiauti, baca Quran sekarang? Memang sih, nggak sebanyak biasanya, jadi, paling, kadang-kadang, satu, dua, tiga ayat, paling, kemudian saya, biasanya, kalau baca, jadi, oh, ini, bentuknya ini, oh, ini, apa, kata kerjanya, yang pasif, oh, ini artinya ini, jadi, pengen tahu, pengen tahu artinya, sama dulu, saya juga awalnya, begitu, Bapak Tiauti, jadi, pas baca Quran, biasanya, mungkin, satu juz, satu setengah juz, ya, pokoknya, bacanya lancar, tapi, setelah kita belajar, kok terbata-bata, bacanya lagi, bahkan, satu ayat pun, kadang-kadang, hampir, habis tiga hari, bu, nah, jadi, kita lebih banyak, kepada pemanan, artinya apa, mungkin, teman-teman, semuanya ikut, juga begitu, itu sama, itu adalah proses, itu ya, kemudian, Bapak Tiauti, tetap bersama, kurang-kurangnya, ya, 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 Alhamdulillah, semoga, semoga, bapak-bapak kita, semuanya, baik, Bapak-Ibu, semuanya, tadi, sudah diberikan oleh, Bapak Tiauti, tentang, ramatikanya, saya, melengkapkan, dari segi, makna, Bismillahirrahmanirrahim, Yuridullah, ya, katanya juga, Yuridullah, ya, artinya, sudah familiar, salah satu, kemudahan akunan, itu dia, pertama, diulang, yang pertama kan, karena akar kata, tiga huruf, jadi, yang paling fundamental, yang paling prinsip, mudahnya akunan, itu adalah, akar katanya, tiga huruf, selalu tiga huruf, itu, kemudahan pertama, kemudahan kedua, bagaimana, Allah ngulang-ngulang, ngulang-ngulang, supaya kita ingat, dengan di atas, Yuridu, dibawa, Yuridullah lagi, artinya, kata Yuridu, sudah masuk sebagai, vocabulary kita, apa artinya, Allah mengendaki, Allah menginginkan, simpan, kita, Yuridu, Allah menginginkan, kalau itu Yuridu, engkau menginginkan, Yuridu, enak, engkau menginginkan, tinggal berapa-apa, dramatikan, itulah salah satu bentuk, kemudahan Al-Quran, Yuridu, dan Allah mengendaki, ayu khafifah, ayu khafifah, dia meringankan kepada kalian, Allah hendak meringankan, beban kita, meringankan azab, dan setelah macam, meringankan, mudah, Allah tidak mau mempersiliki kita, jadi makanya, perintah-perintah Allah itu mudah, tidak ada perintah Allah yang berat, berat karena kemampuan kita, yang digoda setan, enggak ada yang berat, bangun malam, enggak berat, menyisikan sebagian harta kita, enggak berat, belajar Al-Quran, enggak berat, enggak ada yang berat, kenapa jadi berat, inilah dosa kita, setan dan hamparan dunia, itu mempertimbangkan perat, kalau kita enggak ngoyo, hidup ini mudah, yuridullahu ayyukhaf ifa'ankum, kemudian, dan Allah ingatkan kita, supaya kita bermohon selalu kepada Allah, wahulika, dan diciptakan al-insanu manusia, manusia diciptakan kepada Allah, yang sangat lemah, coba lihat lemah, kita dunggungnya adalah, dari suguh empal darah, apa, kekuatan suguh empal darah, ada kan, tapi lain-lain orang katakan, maka ada kalau kita ingin sana, biasa, dan kami betul-betul menciptakan manusia, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik kejadian, tapi prosesnya dari segi kelemahannya, apa yang misalnya, pas kita lahir, bayi, kita enggak bisa ngomong apa, kalau bukan disusuri oleh, dua orang tua kita, kita enggak bisa ngapak-ngapak, kita enggak punya lemah awal, habislah berkuasa, kok menantang Allah, itu yang Allah ingatkan, kita dulu lemah, maka jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita lupakan ini, demikian Bapak-Ibu semuanya, yang dapat kami sampaikan, baik programatikal, konteks sedikit, nanti mungkin akan ditambah lagi oleh Pak Satmurdi. Baik Bapak-Ibu, namanya belajar, tentu ada hal-hal yang salah, untuk itu kami mohon bukakan tentu maaf yang sebesar-besarnya. Pada yang benar, itu semata-mata pasti datang dari Allah SWT, karena tidak ada ilmu bagi kami, cerita apa yang Allah ajarkan, la'imala da'i, la'al-ma'ala bintana. Tidak ada ilmu bagi kami, cerita apa yang Allah ajarkan kepada kami. Baik Bapak-Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Ganimar, sebagai contoh. Silahkan, Ibu Ganimar. Demikianlah, Qurayan Al-Quran, Surat Anissa, ayat 24, oleh Ibu Fatiha Oti, dan penjelasan yang lebih rinci, oleh Ustadz Rizal. Semoga kita dapat, menyerap ilmu, pada hari ini, dan dapat menjadi ilmu merfaat bagi kita, untuk pedoman hidup di dunia, dan keselamatan di akhirat. Amin, amin.